Oh, bagus sekali. Saya suka di sini. Dan inilah air mancur coklat kita. Apakah kalian siap memperjuangkannya? Saya peringatkan, ini tidak akan mudah. Kalian harus meletakkan tangan di belakang. Bagus, awal yang bagus. Saya akan pegang timer. Semoga berhasil semua. Pertama, kamu harus mengambil kuas ini. Ini tidak akan mudah seperti yang saya kira. Hore, saya berhasil. Sekarang kamu bisa menggambar. Kamu sangat lucu. Kita sudah sibuk untuk waktu yang lama. Jangan khawatir, aku akan mengejarmu. Aku kira aku telah melakukannya dengan cukup baik. Mari kita lihat bagaimana keadaannya. Fondasinya sudah siap. Tapi saya tidak suka ada yang salah. Saya punya ide. Saya tahu bagaimana membuat gambar yang indah. Kalian cukup pakai spidol. Apakah kamu lihat betapa terampilnya saya melepaskan tutupnya? Ide bagus, Mia. Kali ini kamu mengalahkanku. Apa itu? Mengapa Jennifer jatuh? Aku hanya ingin melepas tutup spidol. Nah, Mia selangkah lebih maju. Dia membuat air mancur yang indah. Apa yang harus saya lakukan? Saya punya ide. Bulu biasa akan membantuku. Oh tidak. Lihat apa yang akan terjadi pada gambarku. Oh tidak. Ini tertutup, Chad. Oh tidak. Jennifer, kenapa kamu begitu? Kate, apa yang kamu tertawakan? Tapi ini sangat lucu. Lucu? Saya rasa tidak. Ini sangat lucu. Dan jika kamu mercikkan gambar Anda juga, ini akan lebih menyenangkan. Jennifer, apa yang kamu lihat? Apakah kamu juga ingin memukulku dengan tangan yang panas? Sudah waktunya. Kamu sangat beruntung. Jadi mari kita lihat apa yang kita punya di sini. Mia merusak gambarku. Aku tahu kamu tidak akan menyukainya. Aku khawatir pekerjaanku bukanlah yang terbaik juga. Semua karena Jennifer. Anak-anak, kalian mengecewakanku. Ini buruk. Aku yakin guru pasti akan menyukai pekerjaanku. Sesujurnya, tidak banyak yang bisa saya pilih. Oke, Jennifer. Kamu menang. Ambil air mancurnya. Keren. Besar sekali. Aku iri, pecundang. Aku sudah lama ingin mencoba coklat ini dan sekarang mimpi menjadi kenyataan. Kita tidak boleh hanya duduk dan melihat ini. Kita harus mengambil coklat darinya. Ayo, sebelum dia menghabiskannya sendiri. Ini ide yang bagus, Mia. Enak. Hei, di mana semua coklatku pergi? Kami memutuskan untuk mengambilnya darimu. Tapi itu tidak adil. Saya persembahkan hadiah baru untuk kalian. Apakah ini lucu? Oh iya, seperti malaikat. Kemarilah. Oh wow, apakah kejutannya? Apakah kita perlu menggambar kotoran? Mia, kamu sangat cerdas. Bravo, lanjutkan. Ya, ini terlihat sangat bagus. Aku tidak ingin menggambar ini, tapi akan kucoba. Belum ada pilihan lain. Selain itu, aku pikir ini akan mudah. Nah, aku ketinggalan. Perlu segera untuk mengejarnya. Aku pikir lebih baik menggambar dengan kaki daripada dengan mulut. Dari mana bau ini berasal? Iu, Mia. Bagus. Aku telah memikirkan satu lawan. Sekarang, kamu bisa mulai menggambar. Kesempatanku untuk tidak mendapatkan omongan kosong ini bertambah tiap detik. Hanya sedikit usaha lagi. Nah, Mia sudah menggambar. Tapi aku tidak bisa mengambil spidol. Hore, akhirnya berhasil. Selangkah lagi menuju kemenangan. Ups, saya kehilangan spidolku. Di mana itu? Apa yang akan kugambar sekarang? Aku butuh warna yang lebih tepat. Oke, aku akan mencoba mencari warna lain. Sekali lagi, aku tidak bisa terima. Wow, Mia hampir selesai. Waktu habis-habis. Berhenti, di mana karya kalian? Oh, tidak. Aku tidak punya waktu untuk melakukannya apapun. Dan aku telah benar-benar selesai. Mungkin Anda masih menyukainya? Terlihat biasa. Mari kita lihat yang lainnya. Aku berusaha keras. Baiklah, kerja yang baik, Mia. Wah, jam berapa sekarang? Sepertinya aku ketiduran. Wah, waktunya untuk pamer. Itu tidak layak. Aku mengerti segalanya. Kate kalah. Oh, tidak. Ini bukan salahku. Aku tidak sadar karena Mia. Apakah aku harus makan ini sekarang? Tuh, ini jijik. Aku tidak tahu bagaimana cara memasukkannya ke dalam mulut aku. Aku akan mencoba untuk sidanya menjilatnya. Oh, manis sekali. Ini pasta coklat. Aku siap untuk memakannya dari pagi sampai sore. Yummy. Yummy. Luar biasa. Mengapa yang kau lakukan cukup? Aku benci melihatnya. Anda tidak tahu betapa lezatnya. Dan inilah si imut lainnya. Ah, betapa lembutnya menawan. Duduklah, sayang. Kita harus menunggu sebentar sementara para gadis melakukan pekerjaan mereka. Ngomong-ngomong, mereka akan menggambarkan tepat di wajah mereka. Ayo. Flamby akan menjadi miliknya. Kalian lihat, ini dibuat untuk satu sama lian. Saya pikir, riasan kucing akan sangat cocok untuk aku. Pensil putih tidak berguna. Aku lebih suka menggunakan pensil biru. Lihat betapa cerahnya. Persis apa yang dibutuhkan. Sekarang mari kita lihat matanya. Kalian benar-benar melakukan semuanya. Aku harap gambarnya juga akan terlihat bagus untuk aku. Aku masih tidak memiliki peluang untuk menang. Tenang, aku akan menggambar sambil bercermin. Jauh lebih mudah. Tidak akan ada yang bisa mengalahkan aku dengan pasti. Nah, aku sudah siap sebagian besar gambar Jennifer. Apa kabar ya dia? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sangat suka prosesnya. Aku juga. Masih akan. Anda menggunakan cermin itu tidak adil. Mengapa kau mendorongku, Mia? Lihat apa yang terjadi. Gangguan. Itu pasti. Kamu perlu memberinya pelajaran agar dia tidak lagi melanggar peraturan. Kat, Anda membuat kami melakukannya. Maaf. Tidak perlu. Berhentilah, Mia. Tolong. Gambarku hilang. Tapi kenapa? Setelah semua aku berusaha keras untuk itu. Tetapi Anda tidak perlu melakukan melanggar aturan lagi. Sepertinya Mia sudah yakin dengan kemenangannya. Aku tidak suka. Hei Mia, bisakah aku mengalihkan perhatian Anda? Sepertinya gambar kamu terlihat tidak terlalu bagus. Tapi jangan khawatir. Aku akan membantumu. Aku akan memperbaikinya segera. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Jadi bagaimana penampilanku sekarang? Lebih baik? Banyak. Jauh lebih baik. Baiklah. Saya melihat semua orang sudah siap. Ini bagus karena waktunya baru saja berakhir. Sayang, jangan melihat ke arah sini. Tidak ada yang baik. Dan bagaimana dengan saya? Ini bahkan lebih buruk. Benarkah? Tapi Jennifer memperbaiki semuanya. Aku tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Sepertinya kamu tidak punya banyak pilihan. Jennifer menang. Nah, pergilah ke dia. Hore, aku berhasil. Flaviku. Kemarilah aku akan memelukmu. Mengapa kamu ingin bersin begitu banyak? Sepertinya Jennifer alergi terhadap bulu. Ini yang terbaik. Kita bisa mengambil anak kucingnya. Ada sesuatu yang tidak beres bagiku. Istirahatlah. Wow, begitu banyak saus. Anda sudah tahu apa yang akan Anda gambar? Saatnya untuk menunjukkan kepada kalian apa yang harus dilakukan. Oh, ikan mentah yang besar. Aku tidak berpikir ada orang yang ingin mendapatkannya. Kita harus berusaha keras untuk tidak menjadi yang terburuk. Saus yang Anda inginkan. Semoga beruntung semuanya. Aku siap bertarung sampai akhir. Aku tidak sendirian, Mia. Apa yang terjadi, Jennifer? Lihat di sini. Anda melempar sampah tepat di wajahku. Oh, maaf. Saya tidak mengira akan menjadi seperti ini. Ini sungguh keterlaluan. Aku harap tidak ada di antara kalian yang mengganggu ku lagi. Sudah waktunya untuk menggambar. Mari kita lihat apa yang kita miliki sekarang. Oh, saus tomat. Terlihat sangat cerah. Cocok sekali di atas kertas. Mungkin aku akan menggunakannya. Dan saya lebih suka warna kuning. Aku akan tetap menggunakannya. Lihatlah betapa bagusnya itu. Persis seperti yang aku butuhkan. Ngomong-ngomong, menggambar dengan itu menyenangkan. Sangat bagus. Sayang sekali sausnya habis begitu cepat. Harus memilih yang lain. Mustard ini sempurna. Warna yang sedikit berbeda. Tapi aku juga menyukainya. Ah, dan aku akan menaruh di atas saus tomat di tengah. Kombinasi warna yang bagus. Tidak akan ada bisa yang ngomong kepada saya bahwa ini buruk. Wah, minyak sudah punya gambar. Ya, aku tidak punya banyak yang tersisa. Sentuhan terakhir. Sepertinya aku ketinggalan. Kita harus segera membuat sesuatu. Aku tahu. Aku akan melukis dengan semua saus sekaligus. Ini akan menghemat waktu aku. Tapi betapa lezatnya aroma mereka. Aku tidak bisa menolaknya. Aku harus mencoba setidaknya sedikit. Enak, mustahil untuk berhenti. Aku ingin lebih banyak saus. Aku telah membangkitkan selera makanku. Apa yang kamu lakukan, Jennifer? Kendalikan dirimu. Jika tidak, kamu tidak memiliki apa-apa untuk digambar. Itu saja aku sudah selesai. Oh, tidak? Sisa saus jatuh tepat di atas gambar aku. Saya tidak ingin mengecewakan kalian. Tapi waktu hampir habis. Aku benar-benar lupa tentang hal itu. Selesai. Berhenti. Oh, tidak. Aku tidak bisa menggambar apapun. Gimana ini? Ini gagal. Mia punya gambar yang bagus. Aku pasti kalah. Tapi ini belum berakhir. Maaf, saus tumpat pada gambarku. Meskipun tidak ada yang terlihat, kamu harus segera mengubah gambarnya. Mari kita lihat apa yang dimiliki orang lain. Ini ikanku. Bagaimana kah? Indah kan? Sulit untuk membantahnya. Bagaimana kamu menyukai gambarku? Ini adalah batu tulis yang bersih. Tidak mungkin aku ditipu. Jennifer telah menukar gambarku. Sekarang, hal ini tidak bisa dibuktikan. Jadi, Anda harus makan ikan. Mia, nikmati makananmu. Aku tidak suka bau ini. Baunya tidak enak. Tidak ada yang bisa Anda lakukan. Anda harus memakannya. Oh, aku punya rencana yang brilian. Bagaimana jika kamu memasak ikan? Aku pikir akan jauh lebih enak. Ternyata, menangani pembakaran tidak begitu mudah. Itu sudah pasti. Maafkan aku, Jennifer. Aku melakukannya secara tidak sengaja. Tapi sejujurnya, Anda mendapatkan apa yang pantas untuk Anda. Berhenti bicara. Mari kita goreng ikan ini dengan benar. Wow, kue yang lezat. Aku tidak bisa mengatakan tidak untuk hidangan ini. Wow, saya akan mencobanya juga. Hmm, lembut sekali. Super. Sungguh meja liburan yang indah. Wah, inilah yang aku inginkan untuk ulang tahunku. Seseorang datang. Aku akan membuka pintu. Aku ingin tahu siapa itu. Halo, bunga untuk Anda. Indahnya. Betapa banyaknya permen. Mata aku terbelalak. Wah, bahkan ada air mancur coklat. Aku akan mencoba mencelupkan popcorn dan marshmallow ke dalamnya. Sangat lezat. Aku akan mencoba sesuatu yang lain. Betapa aku sangat suka coklat. Aku akan menaruh bunga di dalam vas sebelum para tamu tiba. Itu saja. Bagus. Aku akan mencoba biskuit. Jennifer, apa yang kamu lakukan? Pestanya bahkan belum dimulai dan kamu sudah makan semuanya. Maaf, Mia. Aku tidak bisa sabar menunggu. Air mancur coklat ini sangat enak. Berikan padaku. Apalagi seharusnya ada di meja liburanku. Oh, tidak. Kamu merusak pakaianku dan menumbahkan air mancurnya. Aku tidak akan membiarkan kamu lolos. Awas. Mari kita lihat siapa yang menang. Aku yakin aku akan membuat Anda dalam tantangan ini. Aku tidak yakin. Aku bertekad akan sulit membuatku bingung. Strawberry segar itu enak. Nah, semuanya dimulai dengan kegagalan. Aku tidak akan mengatakan itu. Aku mendapatkan stroberi yang harum dan matang. Coklat membuatnya lebih nikmat. Aku sangat senang aku bisa meyakinkan ini. Mungkin kamu mau, Mia? Mengapa kamu menggoda aku, Jennifer? Ini tidak adil. Aku hanya ingin bersenang-senang. Strawberry ini milikku dan hanya aku. Oh, betapa segarnya. Cocok dengan coklat. Berhenti melempar. Aku tidak suka. Ayolah, itu terjadi tidak sengaja. Aku datang dengan sesuatu. Apa kamu menggoda aku lagi? Aku tidak akan membelinya. Aku hanya ingin menunjukkan satu trik. Ternyata bagus, bukan? Bukan itu saja. Sekarang angka yang mematikan. Aku akan menangkap semua buah beri dalam coklat dengan cepat. Mulai. Oh, tidak. Tidak bisa membayangkan mengapa. Itu sangat menjijikan. Tapi aku bisa mengatasinya. Kamu lihat. Mia, kamu memerah. Karena aku terbakar. Mulutku terbakar. Tolong. Apa yang harus aku lakukan? Aku panik. Bisakah kamu memberi segelas air? Oh, kamu bisa meminum coklat. Tuh, lebih baik. Tapi aku merasa sedikit pusat. Aku akan beristirahat sebentar. Oh, bukan ini. Kamu membakar stroberiku. Maaf, ini tidak sengaja. Tidak sabar untuk mengetahui apa yang ada di balik selimut itu. Aku punya skitos. Aku sangat senang mendapatkannya. Apa yang kamu punya? Mari kita cari tahu. Wah, ikan mentah. Jiji baunya sangat busuk. Makan yang cepat dan kemudian bau busuknya akan berhenti. Ini adalah hal terburuk yang pernah aku lihat. Mari kita lihat bagaimana kamu menangannya sekaligus. Jangan menyodorkan ikan itu ke aku. Hiruplah sendiri. Kamu sangat baik. Tidak. Boo. Mengapa kamu menakutiku? Ups, kukulannya. Sekarang ambil ikanmu dan selesaikanlah. Kamu benar-benar dalam satu hal. Kamu harus melakukannya sesegera mungkin dan lupakan saja. Itu saja yang aku lakukan. Ini pemandangan yang mengerikan. Aku senang sudah berakhir. Waktunya untuk skitos. Aku telah menemukan sesuatu. Saatnya untuk menjalankan rencana. Dengan bantuan sendok, aku bisa menyenduk permen dan mengisinya dengan coklat. Aku pikir ini akan sangat nyaman. Bisakah kamu suapi aku? Jangan repot-repot, Jennifer. Tidakkah kamu lihat? Aku sibuk menerapkan rencana brilianku. Akhirnya aku bisa merasakan skitos dalam coklat. Tuhan, ini sangat lezat. Aku tidak ragu. Aku juga harus mencobanya. Sekarang kembalikan perbenku ke tempatnya. Serahkah, apakah kamu benar-benar merasa kasihan dengan satu permen untuk temanmu? Lihat, kita menjatuhkan skitos di air mancur coklat. Ini untuk yang terbaik. Sungguh menyenangkan. Aku masih mencobanya. Tidak, tidak lagi. Aku sudah mengatakannya. Aku akan mengingatnya. Kita lanjutkan. Mari berfoto bersama. Sungguh burger yang lezat. Kebahagiaanku tidak mengenal batas. Apa yang kamu makan? Kue yang besar dan indah. Krim ini sangat menarik untukku. Apa yang kamu lakukan? Jangan pernah menyentuh kueku dengan tangan kotormu. Lebih baik makan burger. Kamu betul. Ada yang harus aku lakukan. Kaburi dengan coklat dan cobalah. Aku sangat tertarik dengan apa yang terjadi. Aku belum pernah mencoba burger dengan coklat. Iyuh, dan sebaiknya kamu jangan mencobanya. Bodoh, sangat jelas. Ini tidak kompatibel. Aku tahu cara memperbaikinya. Kamu hanya perlu memakan semua yang ada di dalamnya. Timun, tomat, selada, roti, dan saus akan menjadi hidangan utama. Dan roti berlapis coklat akan menjadi hidangan penutup. Oh iya, hampir lupa kejunya. Keju juga harus dimakan. Rasanya lezat tanpa coklat. Lihat roti yang digoreng ini. Bagaimana mungkin kamu tidak menyukainya? Secara pribadi, aku sulit untuk menolaknya. Ngomong-ngomong, aku sudah makan enak. Saatnya untuk yang manis-manis. Baiklah, segera selesai. Bersabaran sedikit lagi. Aku hampir memakan semuanya. Nah, ada roti yang tersisa seperti rencana. Saatnya untuk mencelopkan di air mancur. Ini akan berubah menjadi pue atau roti lapis. Terlihat dan baunya luar biasa. Oh, betapa lezatnya. Aku sangat senang. Sudah selesai. Sekarang aku bisa mencicipi kueku. Tapi bagaimana cara mengambilnya agar tidak kotor? Oh, aku tahu. Kamu harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Jadi akan jauh lebih mudah untuk mencelopannya ke dalam air mancur coklat. Aku melakukannya dengan cukup baik. Aku hanya perlu sedikit cepat. Kemarilah sayang saatnya untuk mandi coklat. Aku yakin aku akan membuat ledakan manis. Tidak mungkin sebaliknya. Terlihat luar biasa. Hmm, saatnya untuk mencicipinya. Hmm, kamu akan meniliki jilat jari-jarimu seperti yang kukira. Biarkan aku mencobanya. Tolong kita teman, ingat. Ini tidak mengubah apapun. Tidak. Ah, baiklah. Aku harus memberi pelajaran kepada para gadis rakah ini. Dia tidak pernah berbagi denganku. Aku akan menambahkan toa basko ke dalam air mancur. Mari kita lihat bagaimana dia berbicara setelah itu. Aku yakin dia tidak akan suka rasa yang pedas. Beberapa tetes saja sudah cukup. Sekarang aku hanya akan menunggu. Aku ingin suplemen. Rasanya sangat lezat. Tidak bisa berhenti. Kamu betul menyukainya? Betul tentu saja. Tapi mengapa pedas? Seluruh mulutku terbakar. Aku perlu minum coklat panas. Oh, ini tidak membaik. Apa yang terjadi? Seperti aku semakin terbakar. Tolong. Nah, dia minum terlalu banyak coklat dengan tabasko. Aku harus membereskannya. Apakah benar-benar tidak ada pilihan lain? Meskipun tidak masalah, yang penting bahwa hal itu menjadi mudah bagiku. Baiklah, mari kita mulai dengan biskuit. Sesederhana itu. Aku akan melakukannya, sayang. Aku tidak bisa menjajikan apapun, tapi aku akan coba. Dan bagaimana menghadapinya? Untuk apa lingkaran itu? Oh, mungkin detail ini tidak perlu. Itu saja. Sayang, apa yang telah kamu lakukan dengan adonan itu? Lihat, begini cara melakukannya. Giling adonan dengan garakan halus. Kemudian potong lingkaran dan letakkan potongan di atas loyang. Masukkan ke dalam oven. Biskuit akan siap. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, aku punya ide. Biskuitnya bulat, bukan? Jadi kamu bisa memotong lingkaran dari adonan. Tidak perlu repot-repot. Dan bahan yang paling penting adalah skitoks. Itu adalah jenis biskuit yang aku suka cemil sendiri. Kamu telah melakukannya dengan baik cinta. Dan bagaimana dengan biskuitku? Tidak berlebihan, sempurna seperti biasa. Aku tidak akan memberikan komentar. Biskuitku di sini sebuah karya seni. Kamu bisa langsung melihat tangan dari sang master. Lihat betapa menakjubkan roti jahe yang aku buat. Terima kasih atas idahnya. Omong-omong, aku akan menghias atap dengan skitoks. Dan sentuhan akhir, gula halus. Dan rumahku terlihat seperti habis. Turun salju. Aku tidak bisa mempercayai mataku sekarang. Hah, ini biskuitmu. Oh, tampaknya seperti kebakaran kecil. Kita harus mengeluarkan biskuitnya sekarang. Mungkin bisa diselamatkan. Oh, tidak. Seperti tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkannya. Dan biskuit ini. Aku bahkan tidak yakin ini untuk aman dimakan. Bentar, bentar. Apa yang kita dapat di sini? Wow, rumah roti jahe. Ini sangat indah dan sangat lezat. Keren. Aku pikir rumah ini adalah pemenangnya. Tidak mungkin ada cara lain untuk mengalahkan seorang profesional. Sekarang aku ingin burger. Dengan cepat. Aku bisa melakukannya itu. Meskipun mungkin tidak. Apakah itu isian? Iyuh, ini menjijikan. Aku tahu. Daripada daging cincang menjijikan itu, kamu bisa menggunakan pasta coklat yang lezat dan nikmat. Seperti ini. Bagaimana kabar orang lain? Keren. Aku ingin lihat yang lain. Roti ini sangat beraroma. Tapi kamu harus menggorengnya. Sampai dia golden brown. Apa yang kamu ketahui tentang kerak-berkerak, nenek? Satu, dua, dan burger hampir siap. Mengesankan. Tapi apa yang paling penting dari burger ini adalah potong daging yang juicy. Aku akan memenjamkan daging cincang. Terima kasih. Sekarang harus meletakkan burger di atas penggorengan dan menunggu sedikit lebih lama. Mama, sayang apa yang kamu lakukan. Tenang saja, nenek. Aku bisa mengendalikan semuanya. Hanya berpikir aku akan memanggang beberapa marshmallow dan membubuhnya di burgerku. Dan sekarang giliran selai jeruk. Taruh roti di atasnya dan tekan dengan keras. Itulah resepnya. Bagaimana menurut kalian? Apa gunanya kompetensi ini jika aku mendapatkan burger terlezat? Lihat burger ini. Aku akan menambahkan lebih banyak bacon. Kalian tidak akan pernah bisa memiliki terlalu banyak daging. Sekarang kita melapisi sayuran dan keju. Kalian harus setuju bahwa satu lapisan sangat membosankan. Tetapi jika membuat banyak lapisan, itulah yang dibutuhkan. Seperti ini. Lihatlah. Aku adalah favorit yang paling jelas. Aku pasti akan menjadi menang. Oh tidak. Aku tidak akan kalah. Tempatkan bahan-bahan dengan hati-hati. Dan sekarang sausnya. Tidak perlu pelit. Tuangkan semuanya. Betapa indahnya burger ini. Dan sangat menyenangkan. Sedikit lagi dan akan mendapatkan kerang mas. Oh sayang. Aku merasa tidak enak badan. Ayo nenek lihat betapa hebatnya aku melakukannya. Tada. Wow. Ukurannya besar sekali. Burger tiga tingkat adalah sesuatu yang ingin aku coba lebih dahulu. Dan ini sangat berair. Luar biasa. Sekarang kamu sobat. Oh itu hancur. Ada burger lain. Kelihatannya sangat bagus juga. Mari kita coba. Dan selai jeruk. Oh enak sekali. Dan Nutella. Itu bagus. Baiklah. Tapi burger chef menang. Selamat. Nah kalian tahu itu tidak adil. Kalian melakukannya dengan baik. Apakah ingin mentraktir berapa nugget? Tuh mudah. Nenek, bangunlah. Lihat. Jennifer ingin nugget. Oh tentu saja. Pertama, harus menuangkan sedikit minyak ke dalam penggorengan. Nek, mau kau berbagi mentega denganku? Terima kasih. Aneh, kenapa tidak mengalir? Mungkin aku perlu menggoyangkannya lebih keras. Ups. Pasti ada yang salah. Hal yang paling utama adalah rasanya yang enak. Dan untuk memastikan rasanya selalu enak, aku memasaknya dengan cinta. Ayam harus dilapisi tepung troti. Mengocok telur. Mencelupkan potongan ayam ke dalamnya. Dan kemudian menggulungnya ke dalam beremahan roti. Itu bagus. Sekarang bisa menggorengnya. Mereka kelihatan sangat lezat. Dan aromanya... Oh, apa kamu ingin mencobanya, chef? Tidak mungkin. Aku punya pekerjaan yang harus dilakukan. Nagatku akan menjadi yang terbaik. Lihatlah. Ini seperti kepingan emas. Dan tentu saja penyajian juga merupakan kesenian. Pasti sangat spektakuler. Aku tahu. Bila tidak ingin repot-repot memasak, kamu bisa membuatnya. Aku akan membungkus nugget dengan keju dan kemudian membuat lapisan paling lezat dengan cheetos. Aku akan menyiapkannya dengan sangat baik untuk itu. Sayang hati-hati. Ini tidak terlalu sulit loh. Oh. Dampaknya berhasil. Mari kita lihat. Ya, bagus. Sekarang mari kita tambahkan cheetos ke nugget dan wajan. Aku sudah bisa merasakannya. Aku bahkan tidak ingin berikannya pada bayi Jennifer. Oh, aku hampir lupa. Apa artinya nugget tanpa saus tomat? Sekarang ini menjadi sempurna. Oh, ya ampun kau kecil. Itu terlihatnya sangat keren. Apakah itu bongkahan emas? Rasanya tapi biasa saja. Baiklah, aku akan mencoba yang berikutnya. Ya, aku lebih suka yang ini. Tapi masih ada satu yang tersisa. Yang merah. Ini hebat. Oh, iya. Ada keju juga di sini. Ini jelas merupakan pemenangnya. Yeay, aku menang. Apakah kalian melihat itu? Apakah kalian melihat itu kemenangan? Misalkan kalian membuatku pizza? Aku mau. Tidak masalah. Aku tidak keberatan milikinya. Ah, pizza. Aku bisa melakukan itu. Ini membutuhkan pasta tomat. Teteskan sedikit pada irisan dan oleskan dengan lembut menggunakan sendok. Dan sekarang keju. Semakin banyak keju, semakin baik. Aku tidak ingin mengganggu, tapi lihat. Aku seorang juru masak adonan terbang. Oh? Jangan marah, sayang. Di sini, dapatkan bagian yang baru. Terima kasih, nenek. Oh, aku tahu. Tidak ada pasta tomat yang bosankan, hanya pasta marshmallow. Aku akan menyendok sesendok penuh. Ini dia. Dan sekarang untuk pizzanya, tentu saja ada Skittles. Tidak ada yang salah dan terlalu banyak Skittles. Itu membuatnya segala lebih enak dan lebih berwarna. Iya, kamu bisa langsung melihat tangan orang awam. Pizza aku akan menjadi yang terbaik. Tidak ada lagi adonan putih yang bosankan. Aku akan berwarna yang jagar lebih spektakuler. Lihat apa yang dia lakukan. Aku bisa melakukan itu lebih baik. Sekarang keluarkan alasnya. Dan perlu mengolesi alasnya dengan saus tomat khusus. Maka pizza akan terasa seenak di restoran Italia terbaik. Aku akan memarut sedikit keju di atasnya. Itu bagus. Dan sekarang saatnya udang. Untuk memasihkan isiannya tidak sedikit, aku akan menambahkan beberapa teman kerang. Hidangan gourmet sudah siap. Bersiaplah untuk merasakannya. Sekarang perlu dipanggang. Berapa kali? Aku tertidur. Oh, begitu. Akhirnya, pizza kita sudah siap. Sebuah kelezatan. Baunya sangat lezat. Ya, tidak buruk sama sekali. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Betapa menariknya penampilannya. Wah, apa itu? Ada tiram. Dan ada udang di sini. Aku bahkan tidak ingin mencobanya. Sekarang ini lebih menarik. Terlihat seperti skitos. Oh, sekelihatannya lebih baik daripada rasanya. Oh, pizza ini sangat normal. Dan baunya. Wow, iya betul. Rasanya sangat luar biasa. Ini adalah pizza kesukaanku. Selamat, Nenek. Yeay, terima kasih. Kemenangan yang layak. Pizaku lebih enak. kıah, susu. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha.